Intro Hai everyone, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk yang manis. Jangan sambil makan, bermain atau jalan-jalan ya. Ikuti instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo adik-adik IN Kids, selamat siang semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa ya. Wah adik-adik tidak terasa ya, hari ini adalah minggu terakhir. Hari minggu terakhir kita di bulan, di tahun 2020. Waduh tidak terasa ya, sudah satu tahun kita melewati. Menyelesaikan tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Waduh gak rasa ya, kalau gak salah lama juga ya, kita ibadah online ya, sejak bulan Maret kalau gak salah. Tapi gak apa-apa, kita harus tetap semangat ya. Walaupun kita ibadahnya secara online, kita harus tetap semangat ya. Nah adik-adik, di dalam minggu yang terakhir ini, di bulan Desember, di tahun 2020 ini. Hari ini tema kita ya, kita akan belajar dari firman Tuhan, yaitu mengingat kebaikan Tuhan. Jadi melalui ibadah kita hari ini, melalui firman Tuhan yang nanti kita belajar, kita mau belajar ya. Sama-sama kita mau mengingat kebaikan Tuhan buat setiap kita ya, sepanjang tahun 2020 ya. Nah adik-adik, bagaimana adik-adik semua sudah siap kan? Miss Dewi, Miss Dewi, Miss Dewi. Halo Miss Dewi, how are you? I'm great, how about you Miss Dewi? I'm better than great Miss Dewi, it's good to see you again. Oh iya, ngomong-ngomong Mrs. Lian, dari mana dan gak kemana kok? Buru-buru dan bawa koper, bawa tas. Miss Dewi, I have to tell you something. Do you have time? Ada waktu Miss Dewi? Sebentar, sebentar Mrs. Lian, saya sedang online ya. Ada adik-adik yang sedang menunggu untuk ibadah, bisa di sapa. Ya, sorry ya, I'm interrupting you in your ibadah online. Hello everyone, it's good to see you all again. Remember Mrs. Lian. Miss Dewi, I'm so sorry ya. So, tolong lanjutkan saja. Iya, iya, gak apa-apa. Boleh Mrs. Lian di sini, boleh? Oh boleh. Ngomong-ngomong Mrs. Lian tadi kan bilang mau ngomong sesuatu yang penting. Gimana kalau nanti setelah selesai ibadah, kita akan lanjut ya. Kita bisa bicara, karena sekarang sudah 11.30 dan adik-adik semua yang di rumah sedang menunggu untuk memulai ibadah. That will be fine. Oke, kalau gitu kita doa dulu ya, Mrs. Lian, adik-adik di rumah. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Siap. Ayo kita berdoa. Bapak di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama sekalipun melalui online, kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan kami mau menyerahkan waktu ini ibadah kami dari awal sampai selesai ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memimpin ibadah ini dan Tuhan mengurapi setiap kami, setiap adik-adik yang ada di rumah, dimanapun berada. Tuhan mengurapi, memberkati semuanya, sehingga semua bisa fokus dan beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. A-A-A-M-A-N-M-A-N-M-A-N-M-A-N-M-A-N-M. Miss Dewi, I'm ready. And I will give my best attention and I will give my best singing to the Lord also. Oke, adik-adik juga kan? Ayo kita mulai yuk. Oke, see you later. Selamat siang semuanya. Siap menguji Tuhan adik-adik? Ayo bangkit berdiri semuanya yang di rumah ya. Kita mau memuji buat Tuhan. Berikan yang terbaik. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Turut semua ke pelehe. Ayo angkat tangannya. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sang Raja. Ya tepuk tangannya ya semuanya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Turut semua ke pelehe. Marilah. Marilah pada Tuhan balasurkan. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sang Raja. Sembah. Sembah. Sembah dan puji dia. Ayo suaranya. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sekali lagi ya. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sembah dan puji dia. Sang raja. Berikan kemampuan ya buat Tuhan. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan ya adik-adik semua. Kita mau berikan yang terbaik dari hati kita, dari suara kita untuk Tuhan Yesus. Say, Jesus. Yesus. Yesus at the center of it all. Yes, Lord. Yesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yesus. 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 You're the center Everything revolves around you Jesus, you From my heart From my heart to the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you From my heart to the heaven Say Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about From my heart From my heart to the heaven Jesus, be the center It's all about you Yes, it's all about you Yes, girl Terima kasih Tuhan Benar Tuhan Engkau adalah center dalam kehidupan anak-anakmu Tuhan Kami bersyukur Tuhan Engkau adalah fokus kami Kami bersyukur untuk kebaikanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk siang hari ini Berkati setiap anak-anakmu Tuhan Di rumah Tuhan Berkati setiap kami Tuhan Kami boleh beribadah Kami boleh memberikan pujian yang terbaik Untuk engkau Tuhan Berkati juga hati kami Tuhan Untuk mendengarkan firmanmu Biar hidup kami berubah oleh firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami berserahkan ibadah kami Kedalam tangan kasihmu Setiap anak-anak yang percaya Katakan Amen What is so good God is so good God is so good It's so good to me Halo Emy Eh Moni Emy Lagi sakit ya kamu Iya Moni Kamu ngapain kesini Aku ini lagi Di jalan-jalan aja ke taman Tadi aku habis mewarnai Wah pasti kamu kalau mewarnai Pasti bagus ya Ya makasih ya Moni Soalnya kan kita belum masuk sekolah Jadi Emy punya banyak waktu Buat mewarnai Emy kan suka mewarnai Oh iya Kamu suka banget mewarnai Dan hasilnya bagus-bagus loh Makasih Moni Eh gak kerasa ya Bentar lagi Sudah mau tahun baru loh Tahun ini Kita lebih banyak di rumah ya Ah iya Emy Moni sedih Sama mama Gak boleh ke mal Terus Kalau pergi jalan-jalan Juga harus cari yang tempat yang sepi Di rumah aja Bosan Terus Papa Moni Tokonya juga sepi Jadi kasihan Iya sih ya Moni Emy juga Bosan di rumah terus Tapi Emy Tapi Emy bersyukur Emy punya waktu Hmm apa ya Gak ada rasanya Kalau Emy emang ada Ada dong Coba sebutin Coba sebutin Moni mau denger ah Nih ya Emy tetap bisa sekolah dari rumah Emy punya banyak waktu Buat mewanai Tetap bisa makan Sehat terus Sampai sekarang Loh Kalau itu sih Sama aja Kayak Moni Tetap bisa sekolah online Bisa makan Sehat Iya Itu kan Kebaikan Tuhan juga Tapi kan Tahun ini Banyak juga Yang gak bisa dilakukan Banyak yang Moni pengen Moni gak dapat Kata mamanya Emy Kalau kita gak dapat Apa yang kita pengen Bukan berarti Tuhan itu gak baik Mungkin belum waktunya aja Tapi Yang paling penting Buat kebutuhan kita kan Tetap Tuhan kasih Kita harus fokus Sama kebaikan Tuhan Moni Hmm Iya sih Sepanjang tahun ini Moni tetap bisa makan Tetap bisa jajan Walaupun beli online Bukan ke mal Hihihi 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 Adik-adik Moni, Emy Halo Hai Miss Liani Iya ketawanya Moni Ceria amat Ketawain apa tuh Iya Miss Liani Moni tadi Cerita Kalau Moni sering beli jajan online Hihihi Oh ya Wah sama Miss Liani juga Seringnya sekarang Belanja online Kan Soalnya Gak mau kemana-mana dulu Di rumah aja dulu Kecuali kalau Miss Liani Pergi mengajar Hmm gitu Eh Ngomong-ngomong Miss Liani Dari tadi perhatikan loh Kalian asik Ngobrol Ngobrol apa nih Eh iya Miss Liani Tadi Emy Sama Moni Lagi ngobrolin Tentang kebaikan Tuhan Oh Habis katanya Moni Tahun ini Tahun yang paling gak seru Oh Iya Miss Bener kan Tahun ini Paling gak seru Gak bisa liburan Kemana-mana Gak bisa ke sekolah Ketemu teman-teman Miss Liani gimana Apa kebaikan Tuhan Sama Miss Liani Yang rasa Miss Liani Rasain tahun ini Nah Adik-adik yang di rumah Ya Kalau Kita berbicara Tentang Hal-hal Yang kurang Baik Keadaan Yang gak Enak Ya Atau Banyak hal Yang mungkin Kita pengen Tapi kita Tidak bisa Mendapatkan Banyak sekali Itu bisa terjadi Dalam kehidupan kita Nah Tetapi Miss Liani Ingin mengajak Adik-adik semua Untuk melihat Bagaimana Raja Daud Menasehatkan Kepada kita Ya Di dalam Firman Tuhan Masmur 103 Ayat 2 Raja Daud Bermasmur Ya Bernyanyi Mengatakan Bahwa Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan Janganlah Lupakan Segala Kebaikannya Nah Ingat Raja Daud Mengajak Kita Untuk Selalu Menguatkan Diri Kita Untuk Selalu Mengingat Kebaikan Tuhan Jadi Jangan Fokus Ke Hal-hal Yang Tidak Baik Itu Keadaan Yang Kurang Menyenangkan Itu Ke Kekecewaan Karena Kita Tidak Bisa Dapetin Yang Kita Pengen Ya Tetapi Mari Kita Selalu Ingat Kebaikan Tuhan Tadi Moni Menanyakan Ke Mislyani Apa Kebaikan Tuhan Yang Mislyani Alami Sepanjang Tahun Ini Wow Tidak Bisa Dih Diceritakan Satu Persatu Mislyani Bisa Berdiri Disini Sekarang Share Dengan Kalian Semua Ini Juga Adalah Satu Kebaikan Tuhan Yang Dia Nyatakan Dalam Kehidupan Mislyani Mislyani Masih Bisa Menikmati Perayaan Natal Kita Bersama Ya Pada Hari Minggu Yang Lalu Merayakan Kedatangan Juru Selamat Penebus Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Wow Itu Adalah Salah Satu Juga Kebaikan Yang Tuhan Perlihatkan Buat Kehidupan Mislyani Ya Nah Adik-adik Semua Juga Pasti Sudah Sangat Mengenal Raja Daud Ya Banyak Cerita Tentang Raja Daud Yang Sudah Kita Semua Dengar Kita Bisa Baca Di Dalam Alkitab Ya Kesusahan Raja Daud Uh Banyak Sekali Dia Dikejar Kejar Oleh Musuh Ya Dia Mengalami Banyak Hal Kesusahan Challenges Hardship Yang Dia Harus Lalui Tetapi Kita Lihat Lagi Di Masmur 9 Ayat 2 Raja Daud Kembali Mengatakan Bahwa Aku Mau Bersyukur Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatiku Aku Mau Menceritakan Segala Perbuatanmu Yang Ajaib Wah Luar Biasa Kadang 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 Sampai Dia Harus Rasanya Diambang Maut Ngerti Enggak Artinya Sampai Hidupnya Terancam Karena Musuh Musuhnya Yang Ingin Menjatuhkan Dia Tetapi Dia tetap Bisa Mengatakan Bahwa Aku Mau Bersyukur Dan Aku Mau Menceritakan Perbuatannya Yang Ajaib Itulah Karena Raja Daud Selalu Mengingatkan Dirinya Sendiri Menguatkan Jiwanya Untuk Mengingat Segala Kebaikan Tuhan Jadi Bukan Hal yang Negatif Yang Diingat Ingat Tetapi Hal-hal Yang Baik Yang Positif Yang Tuhan Sudah Ijinkan Itu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Lanjut Masmur 9 Ayat 3 Mengatakan Aku Mau Bersuka Cita Dan Bersuka Ria Karena Tuhan Karena Engkau Dan Bermasmur Bagi Namamu Ya Maha Tinggi Luar Biasa Mari Kita Seperti Raja Daud Kita Menguatkan Diri Kita Untuk Selalu Mengingat Kebaikan Tuhan Ya Sehingga Kita Bisa Bersuka Cita Kita Bisa Bersukarya Di Dalam Tuhan Kita Bisa Bermasmur Menyanyikan Puji-pujian Kita Dengan Segenap Hati Kepada Tuhan Mari Kita Ingat Kebaikan Tuhan Sepanjang Tahun 2020 Oke Ada Pandemi Kita Tidak Bisa Ketemu Dengan Teman Teman Di Sekolah Kita Tidak Bisa Jalan Jalan Seperti Biasanya Ya Tetapi Ingat Masih Ada Keluarga Kita Yang Luar Biasa Masih Ada Papa Mama Adik Kakak Kita Untuk Kita Bersama Sama Kita Masih Bisa Diberi Tuhan Kesempatan Untuk Ibadah Online Perayaan Natal Online Sekolah Online Bukankah Itu Semua Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Ya Dan Satu Hal Lagi Yang Paling Penting Ini Juga Pesan Natal Ya Bahwa Tuhan Yesus Datang Menebus Hidup Kita Kita Semua Yang Percaya Kepadanya Tuhan Menjanjikan Kita Hidup Yang Kekal Bersama Sama Dengan Dia Itulah Kebaikan Tuhan Buat Kita Semua Yang Penuh Dengan Dosa Luar Biasa Yuk Mari Kita Tutup Dengan Doa Mislyani Ingin Adik-adik Mengambil Waktu Sebentar Untuk Sungguh-sungguh Merenungkan Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Mu Sepanjang Tahun 2020 Ini Dan Mari Sungguh-sungguh Kita Katakan Hai Jiwaku Ingatlah Segala Kebaikan Tuhan Yuk Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Baik Yang Kami Sembah Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Untuk Tahun 2020 Yang Akan Segera Berlalu Dan Kami Juga Tuhan Dengan Sukacita Kami Mau Menyambut Tahun Yang Baru 2021 Tuhan Banyak Hal Mungkin Yang Kami Kurang Suka Yang Kami Tidak Inginkan Terjadi Di Sepanjang Tahun Ini Tetapi Satu Hal Tuhan Yang Kami Percaya Engkau Selalu Bersama Dengan Kami Dan Kebaikan Kasih Kesetiaan Tidak Pernah Berubah Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Tuhan Dan Kami Mau Tuhan Untuk Menghadapi Tahun Yang Akan Datang Ini Tuhan Dengan Terus Percaya Akan Pemeliharaan Dalam Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Untuk Kebaikan Kami Akan Selalu Mengingat Itu Sepanjang Tahun Yang Akan Datang Terima Kasih Di dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Menyerahkan Doa Kami Amin Oh Oh Ya Mrs. Lian Gimana Tadi Sudah Ikut Ibadah I.N. Kids Oh Ya Gimana Sudah Ngerti Firmannya Kan Oh Yes Ngerti Sekali Because Bahasa Indonesia Lumayan Loh Saya Bisa Mengerti Bagus Bagus Guru yang berbicara Tadi Speakernya Itu Rasanya Saya pernah ketemu Ya Oh Pernah ketemu Ya Pernah lihat Namanya Miss Liani Oh What a coincidence Kebetulan Sekali Kok mirip Iya Namanya juga mirip Ya Starter letter L Ya Cuman Rambut saya Kan Blonde Oh Ya Lebih cantik Mrs. Lee Anne Of course Oh Ya Mrs. Lee Anne Ngomong-ngomong Tadi Katanya Mau ngomong Sesuatu Yang penting Ya Kira-kira Apa Sebelum Kita Saya Pulang Gitu Actually It's not Really Good News Miss Dewi Tapi It's also Good News But For My Family Because They're Waiting For Me In England Oh So Saya Harus Pulang Kampung Miss Dewi Oh Jadi Mrs. Lee Anne Mau Pamit Mau Pulang Kampung Begitu Dimana Ya Kampung Saya Dari England Dari Kota London London Miss Dewi Oh Kalau Engat Ingat Mrs. Lee Anne Bukannya Dari Lemanjoon Oh Lemanjoon Itu Nama Desa Oh Desanya Jadi Saya memang Lahir Di Lemengen Tapi Saya Besar Di London Jadi Sekarang Mrs. Lee Anne Mau pulang Ke Lemengen Ke London Oh Ke London Yes My Family Is Waiting For Me Untuk Itu Menyambut Tahun Baru 2021 Waduh Sedih Banget Ya Pasti Adik Adik Ian Kids Di rumah Sedih Habis Gini Tidak Ketemu Mrs. Lee Anne Lagi Karena Sudah Pulang Ke London Because It's My Dream To Travel To Every Nation Miss Dewi Loh Bukannya Ian Kids Itu kan Every Nation Kids Miss Exactly Berarti Nanti Mrs. Lian Bisa Kembali Lagi Kalau Tuhan Mengizinkan Pasti Mrs. Lian Akan Kembali Mengunjungi Anak Anak Adik Adik Semua Di En Kids Surabaya Oke Oke Ya Udah Gimana Lagi Mrs. Lian Harus Pulang Ketemu Dengan Keluarga Jadi Dengan Berat Hati Dengan Sedih Ya Gak Apa Kita Rilis Mrs. Lian Yang Penting Miss Dewi Selalu Ingat Kebaikan Tuhan Oh Iya Betul Sepanjang Tahun 2020 Selalu Ingat Kebaikannya Iya Tuhan Baik Luar Biasa Oke Mrs. Lian Kalau Gitu Mrs. Lian Pamit Sekalian Buat Adik Adik En Kids Juga Thank you All For Mrs. Lian Senang Sekali Bisa Pertemu Dengan En Kids Tapi Mrs. Lian Akan Terus Mengikuti Ibadah Online En Kids Setiap Hari Minggu Pukul Berapa Miss Dewi Jam 11.30 Waktu Indonesia Barat I Will Always Be Ready For Ibadah Online En Kids Oke Miss Dewi Ini Gojek Saya Sudah Menunggu Terima kasih Miss Lian Terima kasih Sama-sama Sudah Membantu Di En Kids It's My Pleasure Actually To Be With You Here Tuhan Menyertai Miss Lian God Bless You All To En Kids And See You Again Bye Bye Miss Dewi Bye Miss Lian Hati-hati Miss Lian Bye Pak Gojek Pak Gojek Adik-adik Miss Dewi Juga mau pamit Miss Dewi Juga udah lapor Mau makan dulu Oke Sampai ketemu Minggu depan Adik-adik Bye Bye I got joy It's multiplying Cause I give God control And the power He's supplying It's electrifying 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 He lit me up Took me by the hand And my heart is sitting on him And my heart is sitting on him He lit me up Now I understand That the word of God is true Spread the word Spread the word Spread the word , that is what I'll do Get in the wild The one that I want The one that I want Jesus The one I want Jesus The one that I want The one that I want The one in Oh, yes I do If your fear Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton